Minta penontonmu untuk nutup matanya, lalu susun 16 kartu menghadap ke atas, masing-masing 4 baris. Kalau udah, minta si penonton untuk ngebuka mata selama beberapa saat. Dia perlu milih 1 kartu selagi kamu menutup mata. Setelah itu, dia harus nutup matanya lagi sambil nginget-nginget kartu pilihannya. Kasih tau kalau kamu mau ngambil kartu itu, kemudian ganti dengan kartu lain. Setelah penontonmu ngebuka matanya lagi, dia akan tau kartunya udah gak ada. Gini nih rahasianya. Saat dia nutup mata untuk kedua kalinya, kamu cuma perlu mengganti ke 16 kartu tadi dengan kartu baru. Penontonmu pasti gak bakal ngira semua kartunya udah diganti, karena dia cuma fokus ke 1 kartu. Bikin penontonmu segera milih kartunya ya, supaya dia gak ngeliat kartu lain. Untuk melakukan trik ini, kamu perlu mengganti kartu di bawah telapak tangan si penonton. Minta dia untuk milih 1 kartu sambil ngingatnya. Semisal, dia milih 10 keriting sebelum ngebalikin kartunya ke tanganmu. Umpetin tanganmu yang megang kartu di balik punggung. Kemudian, tunjukin deck kartumu dalam posisi tegak ke arah penonton. Dia akan ngeliat 6 wajik ini. Tadi kamu milih kartu ini kan? Tanyamu. Tapi dia menjawab, bukan. Lalu kamu ngeluarin kartu itu dari deck dan menaruhnya di atas meja dalam posisi kebalik. Umpetin lagi tanganmu di balik punggung dan tunjukin deck kartu tadi ke arah penonton. Kali ini, muncul kartu jack hati. Dan ternyata itu bukan kartu pilihannya. Jadi, kamu perlu naruh kartu itu di atas meja dalam posisi kebalik. Kemudian, umpetin lagi kartumu di balik punggung. Untuk ketiga kalinya, kamu nebak kartu yang salah lagi. Jadi, kamu naruh kartu itu dalam posisi kebalik. Lalu nunjukin kartu pertama yang tergeletak di meja. Ini kartumu kan? Bukan. Kamu ngebalik kartu tadi dan ternyata itu 6 wajik. Di kartu selanjutnya, kamu nanya lagi. Apa ini kartu pilihanmu? Bukan. Setelah kamu ngebalik kartunya, ternyata muncul jack hati. Kemudian, kamu nunjuk kartu ketiga sebagai kartu terakhir. Apa ini kartu pilihanmu? Si penonton pasti ngira kalau tebakanmu bakal salah lagi. Jadi, kamu perlu minta dia untuk megang kartu itu dan membukanya. Dia bisa ngeliat 10 keriting setelah mengikuti instruksimu. Itulah kartu pilihannya. Nah, jadi gini rahasianya. Si penonton milih satu kartu, kemudian ngasihin kartu itu ke kamu. Selanjutnya, kamu perlu ngumpetin semua kartu di balik punggung. Dan taruh kartu pilihannya di atas dek menghadap ke bawah. Kalau udah, tunjukin semua dek kartumu ke penonton. Tapi jangan susun ngebentuk kipas ya. Kamu harus megang dekmu secara vertikal dengan jempol dan jari lain. Arahin juga kartunya ke penonton. Kamu masih ingatkan kartu pilihannya berada di tumpukan paling atas? Sedangkan kartu yang salah berada di bagian bawah dan menghadap ke penonton. Ternyata itu bukan kartunya. Turunkan dekmu, keluarin kartu yang salah, dan taruh di atas meja. Lalu, umpetin tanganmu lagi dan ulangi langkah yang sama. Di tebakan ketiga, saat kamu masih ngumpetin tanganmu di balik punggung, pindahin kartu yang benar dari atas ke bawah, menghadap ke bawah. Lalu, taruh kartu yang salah di atasnya. Tunjukin dekmu pada si penonton. Dan dia akan ngeliat kartu yang salah, padahal kartu yang benar ada di baliknya. Turunkan lagi dekmu sambil pura-pura naruh kartu yang salah. Padahal, kamu lagi diam-diam mindahin kartu yang benar menghadap ke bawah. Si penonton pasti ngiranya kamu lagi naruh kartu yang salah di atas meja, dan kartu pilihan dia belum ada di meja. Selanjutnya, minta dia untuk ngebalik semua kartu biar dia terkaget-kaget. Pegang dek kartumu menghadap ke arahmu, dan pisahin dua kartu dengan tangan satunya. Tunjukin kartu itu ke penonton dan minta dia untuk mengingatnya. Kalau udah, taruh kartunya di tengah dek. Lempar dek itu ke atas meja dengan gerakan cepat. Ternyata, di tanganmu ada dua kartu yang tadi dipilih sepenonton. Oke, jadi gini penjelasannya. Pilih dua pasang kartu serupa di dalam dek. Misalnya, 10 dan 9 keriting dengan 10 dan 9 sekop. Lalu, taruh 9 keriting di bagian bawah dek dan 10 sekop di bagian atas. Semua kartu ini menghadap ke arah yang sama. Pegang dekmu cuma dengan jempol dan jari telunjuk secara vertikal menghadap ke arahmu. Di tangan satunya, pegang 10 keriting dan 9 sekop, lalu kasihin ke penontonmu. Dia harus ngeliat kartu tadi secara sekilas dan menaruhnya lagi ke tengah dek. Jadi, kamu cuma perlu ngelempar semua kartu ke atas meja dan nyisain dua kartu yang ada di atas dan bawah dek, yaitu 9 keriting dan 10 sekop. Itu bukan kartu yang dipilih si penonton. Tapi, dia nggak akan tahu bedanya karena keempat kartu ini kelihatan mirip. Pastiin penontonmu nggak ngeliat kartu tadi secara jelas ya, dan kamu perlu menyusunnya di dalam dek secepat mungkin. Empat as. Minta penontonmu untuk nyusun dek kartu menjadi empat tumpuk. Kocok sebentar dan taruh kartu as di atas setiap tumpukan. Gini caranya. Taruh empat kartu as di atas dek menghadap ke bawah. Tapi jangan sampai penontonmu tahu kalau di situ ada kartu as ya. Minta dia untuk ngebagi dek jadi empat tumpuk yang sama rata. Susun kartunya menghadap ke bawah tanpa dikocok. Perhatiin baik-baik tumpukan yang diberi kartu as ya. Misalnya, posisi tumpukan itu ada di tepi kanan. Minta si penonton untuk ngambil satu tumpuk yang nggak punya kartu as. Dia perlu ngambil tiga kartu dari atas, lalu menaruhnya di bagian bawah tumpukan. Selanjutnya, si penonton perlu ngambil satu kartu di atas tumpukan yang dia pegang, lalu menaruhnya di tiga dek lain. Dan dia perlu mengulangi langkah ini pada tumpukan lain yang nggak punya kartu as. Caranya dengan mindahin tiga kartu dari atas ke bawah, kemudian ambil satu kartu dari atas dan taruh di tumpukan lain. Ulangi langkah ini pada tumpukan lain yang nggak punya kartu as. Ini dia langkah terakhirnya. Ada tiga tumpukan yang nggak punya kartu as dan sudah tercampur dengan kartu acak. Tapi tumpukan yang memiliki kartu as diberi tiga kartu acak di atasnya. Minta si penonton untuk ngambil tumpukan yang punya kartu as ini dan pindahin tiga kartu dari atas ke bawah. Dia perlu ngambil satu kartu dari atas, lalu menaruhnya di tumpukan lain. Dengan begini, tiap tumpukan akan punya kartu as di bagian paling atas. Oke sip, sekarang kamu boleh minta si penonton untuk ngebalik ke empat kartu yang paling atas. Nilangin kartu Liatin satu kartu ke penontonmu. Pegang dengan satu tangan dan tutup setengahnya dengan jarimu. Kartu ini akan bisa ngilang dari tanganmu. Jadi, gini caranya. Ambil sembarang kartu dan lipat jadi dua. Tekuk bagian depan yang terlipat untuk ngebuka kartu. Di situ ada dua lipatan. Pegang kartu ini dengan tangan kiri dan tutup lipatan bawahnya dengan jari. Jepit sudut bawah kartumu dengan jari tangan kanan, lalu ambil. Tarik kartunya ke bawah dengan jempol tangan. Dari perspektif penonton, kartu itu akan kelihatan ngilang. Trik kartu paling gampang. Susun kartumu menghadap ke bawah, ngebentuk kipas. Lalu, minta penontonmu untuk milih sembarang kartu. Dia harus ingat kartu ini tanpa ngasih tahu kamu. Kalau udah, kumpulin semua kartunya dan bikin dua tumpukan. Si penonton harus naruh kartunya ditumpukan sebelah kananmu. Taruh tumpukan lain di atasnya. Selanjutnya, balik deknya dan susun kartumu menghadap ke atas, ngebentuk kipas. Amati semua kartu itu, kemudian cari kartu yang tersusun di sebelah bawah tumpukan atasmu. Kamu masih ingat sama kartunya kan? Kartu si penonton berada tepat di sebelahnya. Bikin dia terpukau dengan ngambil kartu yang tadi dia pilih. Membalik kartu. Pegang dek kartumu menghadap ke bawah dengan satu tangan. Minta penontonmu untuk ngambil satu kartu, mengingatnya, dan menaruhnya lagi di tengah dek. Hentakkan tanganmu dan balik semua deknya dalam gerakan cepat. Semua kartu akan menghadap ke atas, kecuali satu kartu. Dan saat kamu ngebalik kartunya, ternyata itu kartu pilihan si penonton. Jadi, begini penjelasannya. Posisikan dekmu ke arah bawah, lalu balik kartu yang paling bawah, agar kartu ini aja yang menghadap ke atas. Lakukan trik ini tanpa sepengetahuan penontonmu ya. Minta dia untuk ngambil satu kartu di bagian tengah. Dan setelah dia ngeliat kartunya, balik dekmu. Kartu yang tadi menghadap ke atas, telah beralih ke posisi teratas. Seluruh dekmu menghadap ke atas, tapi dia nggak tahu sama sekali karena kartu teratasnya menghadap ke bawah. Lalu, dia perlu naruh kartu pilihannya di tengah dek. Hentakkan tanganmu pada dek, lalu buka kartu yang paling atas. Seakan-akan, kamu baru aja ngebalik seluruh dekmu. Sebar semua kartunya dan cari satu kartu yang kebalik. Itulah kartu pilihan penontonmu. Buruan, buka kartunya biar penontonmu kagum.